Untuk meminimalisir, ternyata tidak sanggup juga, dan akhirnya dana itu tetap keluar. Ya, tahu sendirilah, pasti Gubernur. Artinya ada desakan dari Gubernur untuk tetap mengesahkan ini walaupun secara waktu, secara langsung? Secara langsung atau secara nyata tidak terlihat desakan. Tapi dari pertemuan, dari rapat yang diadakan di Rumah Dinas Gubernur pada saat itu, itu sudah terlihatlah di situ bahwa klien kami ini diadakan telah mempersulit penguncuran dana hibah itu. Kalau itu tidak terlihat di situ. Yang pasti, pemohonnya di sini kan RSPB, dan itu masuk, telah melampaui waktu. Makanya disarankan untuk masuk dalam tahun anggaran berikutnya. Cuma karena Gubernur terpemerintahkan agar ini dilaksanakan di tahun yang pertama, makanya dilaksanakan. Jadi, rakyat kami tidak punya kepentingan dengan pihak penerima sama sekali. Tidak ada usulan yang murni dari pihak ESRA, seluruhnya dari masuk kami. Itu instruksi dari Gubernur yang membuat Pak Iphone berani proses itu ya? Pak, ini pemerintah yang mana ini Pak? Gubernur Bantung yang bagian mana? Pak Arano atau Pak Wahidin? Pak Wahidin. Pak Wahidin. Pak Wahidin Halim? Iya. 2018-2020.